Intro Heboh, ada logo palu arit di uang rep 100 ribu terbaru, hoaks atau asli. Natizen media sosial baru, baru ini sedang dihebohkan dengan logo arit palu yang ada di uang kertas pecahan 100 ribu rupiah. Banyak natizen mengira jika hologram seperti bisa jadi merupakan bagian penyisipan doktrin patai komunis Indonesia. PKI yang mengindikasikan kebangkitannya. Dengan begitu banyak opini dari para natizen soal logo arit palu tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Kepbang Indonesia, BI, kabar. Dwi Suslamanto menegaskan jika di bagian belakang uang cetakan 2014 dengan logo arit palu itu sebenarnya buka merupakan ornamen palu dan arit tapi itu merupakan bentuk dari reko verso atau gambar. Saling isi, ia menegak san pada setiap uang kertas rupiah yang masih berlaku, Mulai dari pecahan rep seribu sampai dengan rep seratus ribu terdapat unsur pengaman yang disebut sebagai reko verso atau gambar saling isi. Gini faktanya, Dwi juga mengatakan jika reko verso pada uang kertas rupiah dapat dilihat pada bagian depan uang di sudut kanan atas di bawah angka nominal dan pada bagian belakang uang di sudut kiri atas di bawah nomor seri. Perlu untuk diketahui jika sebenarnya reko verso itu sendiri merupakan suatu teknik cetak khusus pada uang kertas pada posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan dan bagian belakang uang. Kertas terdapat suatu ornamen khusus seperti gambar, seperti tidak beraturan. Jadi reko verso pada bagian belakang uang kertas rupiah tahun 2014 adalah tidak benar merupakan ornamen atau lambang, palu dan arit. Pegas buisu selamanto. Terima kasih.